Kita stop ekspor raw materialnya di tahun 2020, dan saat itu banyak yang menentang dari dalam negeri sendiri, karena kita pada saat awal kehilangan kurang lebih 1,5 bilion USD atau 20-an triliun rupiah. Tapi saya saat itu meyakini bahwa nilai tambah kalau kita stop raw material ini akan melompat, naik, dan tadi seperti dikatakan oleh Pak Menko Luhut, sekarang sudah 34 bilion USD nilai dari ekspor nikel kita. Dari yang sebelumnya 33 triliun melompat menjadi kira-kira 510 triliun rupiah, lompatan yang sangat besar sekali. Meskipun sekali lagi awal-awal banyak yang tidak setuju, pro dan kontra, dan juga yang kedua, kita juga digugat oleh EU, oleh Uni Eropa, dan kita kalah. Tapi saya sampaikan, negara ini adalah negara yang berdaulat. Kepentingan nasional adalah segala-galanya buat kita. Tidak bisa kita didikti oleh siapapun. Saya sampaikan pada Menteri, maju terus. Digugat, kalah, banding. Nanti enggak tahu, kalah lagi, tapi kita sudah punya industri ekosistem besar dari EV maupun EV baterai. Sudah kita miliki. Jadi yang kita impikan, sebuah ekosistem besar kendaraan listrik yang kuat dan terintegrasi satu persatu mulai kelihatan. Saya sangat mengapresiasi pembangunan pabrik ini, sehingga rencana besar untuk membangun ekosistem mobil listrik yang terintegrasi dan kuat, betul-betul satu persatu akan terrealisasi. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini, saya resmikan pabrik Anoda Baterai Litium PT Indonesia BTR New Energy Material di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.